Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Abdul Hakim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan dan membagikan kisah nyata. Jika ada kesamaan toko hanyalah kebetulan semata dan tidak menyinggung pihak manapun. Semoga dengan mendengarkan kisah ini, kita akan lebih bisa memetik hikmah dari cerita ini dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Langsung kita mulai ke ceritanya. Rino, seorang pengusaha berusia 38 tahun, merupakan sosok yang sukses di dunia bisnis properti. Sejak muda, ia dikenal gigih dan penuh tekad dalam merintis karirnya. Berkat kerja keras dan visi yang tajam, Rino berhasil membangun perusahaan properti yang kini menjadi salah satu yang terbesar di kotanya. Meskipun bergelimang harta, Rino tetap rendah hati dan tidak suka memamerkan kekayaannya. Ia lebih memilih untuk tampil sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali memakai pakaian biasa-biasa saja meskipun ia mampu membeli barang-barang mewah. Di balik kesederhanaannya, Rino memiliki ambisi besar untuk memperluas bisnisnya. Salah satu proyek besar yang sedang ia rencanakan adalah pengembangan pusat perbelanjaan mewah di beberapa lokasi strategis. Untuk itu, ia sering terjun langsung ke lapangan, mengamati sendiri setiap lokasi dan berbicara dengan masyarakat sekitar. Hal ini membuatnya sering mengenakan pakaian yang praktis dan biasa, karena ia ingin membaur tanpa menarik perhatian yang tidak perlu. Suatu hari, setelah menghadiri kegiatan sosial di sebuah desa terpencil, Rino mengenakan pakaian lusuh, kaos kusut, celana jeans pudar, dan sandal yang sudah usang. Setelah selesai, ia memutuskan untuk mampir ke pusat perbelanjaan mewah untuk melihat situasi langsung dan memantau area tersebut untuk rencana ekspansinya. Dengan penampilan seadanya, Rino berjalan santai memasuki mal tanpa menarik banyak perhatian. Tanpa sepengetahuan banyak orang, pria yang berpakaian seperti itu adalah pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia, seseorang yang mampu membeli seluruh bangunan tempat ia berjalan. Meskipun tampak sederhana dari luar, di dalam benak Rino berputar berbagai rencana strategis. Ia selalu memperhatikan setiap detail, dari tata letak mal hingga kebersihan dan interaksi karyawan dengan pelanggan. Dengan pemikiran bisnis yang selalu aktif, Rino tidak menganggap remeh kesempatan untuk belajar dari setiap tempat yang ia kunjungi, bahkan saat ia tampil dalam keadaan yang jauh dari kesan glamor. Di balik kesederhanaan penampilannya, ia adalah seorang visioner yang tengah merencanakan langkah besar berikutnya dalam bisnis propertinya. Rino melanjutkan langkahnya menuju sebuah toko perhiasan mewah di pusat perbelanjaan yang sedang ia pantau. Ia berniat untuk melihat koleksi terbaru mereka, tidak hanya sebagai pembeli, tapi juga untuk mempelajari bagaimana toko-toko ini berinteraksi dengan pelanggan, karena ini akan menjadi bagian dari proyek pengembangan mal miliknya. Namun, saat Rino memasuki toko dengan pakaian lusuhnya, kaos kusut dan sandal yang sudah usang, dua pegawai toko langsung menatapnya dengan pandangan meremehkan. Seorang pegawai muda, dengan raut wajah sinis, mendekati Rino dan langsung menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Maaf, Pak, toko ini menjual perhiasan eksklusif. Katanya dengan nada dingin, jelas menganggap Rino tidak pantas berada di sana. Ia memberikan sedikit senyum sinis, seolah yakin bahwa pria yang berpakaian lusuh seperti Rino tidak mungkin mampu membeli barang-barang mahal di toko itu. Rino, yang terbiasa dipandang rendah karena penampilannya yang sederhana, tetap tenang. Saya hanya ingin melihat-lihat. Mungkin ada koleksi yang menarik. Ucapnya dengan santai, tanpa sedikitpun menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Namun, pegawai itu menggeleng dan dengan lebih tegas berkata, Maaf, Pak, ini bukan tempat untuk sekedar lihat-lihat. Kami hanya melayani pembeli yang serius. Merasa terhina oleh perlakuan yang meremehkan, Rino mengamati sikap para pegawai yang tidak ramah. Di sudut toko, seorang pegawai lain bahkan tampak tertawa kecil sambil berbisik kepada rekannya, seolah sedang mengejek penampilan Rino. Ngapain pemulung masuk toko ini? Gumamnya pelan namun cukup terdengar oleh Rino. Meski begitu, Rino tetap tidak menunjukkan emosi. Ia hanya mengamati sikap mereka dengan tatapan tajam, sembari menilai bagaimana mereka memperlakukan seseorang yang mereka anggap tidak mampu. Dengan senyum tipis yang masih menghiasi wajahnya, Rino kembali mengajukan permintaan. Saya ingin melihat kalung emas di etalase itu. Bisa? Namun, kali ini pegawai lain yang berdiri di dekat pintu menggeleng dengan lebih kasar dan berkata, kami tidak melayani pemulung. Silakan keluar sebelum kami panggil keamanan. Rino diam sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Alih-alih membalas dengan marah, ia memilih untuk mundur perlahan dari toko tersebut. Namun, di dalam hatinya, ia menyimpan kekecewaan mendalam atas sikap merendahkan yang baru saja ia terima. Para pegawai toko itu tidak tahu bahwa pria yang mereka hina adalah pemilik dari beberapa gedung besar di kota, termasuk mungkin tempat mereka bekerja. Dengan langkah tenang, Rino meninggalkan toko perhiasan itu. Namun, insiden kecil ini membekas di pikirannya, dan sebuah rencana mulai terbentuk. Rino tidak akan membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Sebuah pelajaran akan segera diberikan. Bukan hanya untuk para pegawai yang meremahkannya, tapi untuk setiap orang yang berpikir bahwa penampilan luar adalah segalanya. Keesokan harinya, Rino tidak bisa melupakan penghinaan yang ia alami di toko perhiasan tersebut. Sebagai seseorang yang telah mencapai puncak kesuksesan dengan kerja keras dan rendah hati, ia tidak menyangka bahwa penampilan luarnya bisa membuat orang lain begitu merendahkannya. Hal ini membuatnya merenung tentang betapa banyaknya orang yang mungkin diperlakukan sama karena penampilan mereka. Dengan niat untuk memberi pelajaran pada toko tersebut, Rino kembali ke pusat perbelanjaan. Kali ini dengan penampilan yang sangat berbeda. Ia mengenakan setelan jas mahal yang rapi, lengkap dengan sepatu kulit mengkilap. Bersamanya, ada seorang asisten pribadi yang setia serta dua pengawal pribadi yang selalu mendampinginya. Ketika ia tiba di toko perhiasan yang sama, pegawai yang kemarin menghina dan merendahkannya tampak terkejut melihat penampilannya. Mereka tidak mengenalinya sebagai pria yang sama yang mereka usir sehari sebelumnya. Rino memasuki toko dengan langkah mantap. Pegawai yang kemarin bertindak kasar segera mendekat. Kali ini dengan senyum lebar yang penuh kepalsuan. Selamat datang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Suaranya terdengar sangat berbeda dari kemarin. Namun, Rino tetap tenang dan tidak menunjukkan siapa dirinya. Ia menunjuk kalung emas yang kemarin ingin dilihatnya. Saya tertarik dengan kalung itu. Bisa tolong tunjukkan? Sikap para pegawai berubah drastis. Dengan ramah dan penuh hormat, mereka segera mengambil kalung tersebut dan memperlihatkannya kepada Rino. Tidak ada lagi ejekan atau sikap merendahkan seperti hari sebelumnya. Namun, di dalam hati, Rino merasakan kekecewaan yang mendalam. Mereka hanya memperlakukannya dengan hormat karena penampilannya kali ini. Ketika Rino memegang kalung tersebut, ia berpikir sejenak. Lalu, dengan nada yang tenang namun tegas, ia berkata, Kemarin, ketika saya datang ke sini dengan pakaian sederhana, saya tidak diperbolehkan melihat barang ini. Kenapa sekarang berbeda? Para pegawai tampak panik dan mulai gelisah. Mereka saling melirik dengan cemas. Mulai menyadari siapa pria ini sebenarnya. Meneyer toko yang mendengar percakapan tersebut segera keluar dari ruang belakang. Merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setelah melihat Rino, ia langsung mengenali bahwa pria ini adalah salah satu pengusaha properti terbesar di kota dan mungkin saja pemilik pusat perbelanjaan tempat toko mereka berada. Dengan wajah pucat, Meneyer segera meminta maaf. Mohon maaf, Pak, atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami tidak tahu, kami tidak menyangka, katanya tergagap. Jelas bingung bagaimana menangani situasi tersebut. Namun, Rino tetap tenang dan hanya tersenyum tipis. Tanpa banyak bicara, Rino menata para pegawai yang kemarin menghina dan menolak melayaninya. Ini bukan tentang siapa saya atau seberapa kaya saya. Katanya pelan tapi penuh makna. Ini tentang bagaimana kalian memperlakukan orang, terlepas dari penampilan mereka. Meneyer toko terdiam. Tahu bahwa pegawainya telah membuat kesalahan besar. Para pegawai yang merendahkan Rino terlihat semakin terkejut dan malu. Mereka berdiri dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa tindakan mereka kemarin telah membuat mereka kehilangan muka di hadapan seorang pelanggan yang sangat berpengaruh. Rino lalu menyerahkan kembali kalung yang ia pegang, menambahkan, saya tidak datang ke sini untuk membeli perhiasan. Saya datang untuk memberi pelajaran. Setelah itu, ia berbalik meninggalkan toko. Namun sebelum pergi, ia mengatakan dengan tenang, besok, saya akan kembali. Bukan untuk membeli barang, tapi untuk membeli toko ini. Para pegawai dan menyer tercengang mendengar pernyataan itu. Mereka tidak tahu bahwa hari esok akan menjadi saat yang sangat menentukan, di mana nasib mereka akan bergantung pada keputusan pria yang sehari sebelumnya mereka remehkan. Keesokan harinya, suasana di toko perhiasan itu terasa tegang. Para pegawai yang kemarin menghina Rino merasa cemas dan gelisah, terutama setelah mendengar bahwa pria yang mereka remehkan adalah pemilik perusahaan besar. Mereka terus berdiskusi dengan menyer toko tentang kemungkinan pria itu benar-benar akan kembali, dan kekhawatiran mereka semakin memuncak seiring waktu. Tidak lama kemudian, Rino tiba di pusat perbelanjaan dengan mobil mewahnya. Kali ini, ia datang dengan rombongan yang lebih besar. Bersamanya ada beberapa pengacara, asisten, dan beberapa pengawal pribadi. Kehadirannya menarik perhatian banyak orang, dan para pegawai toko mulai merasa panik. Mereka menyadari bahwa ini bukanlah kunjungan biasa. Rino masuk ke toko dengan langkah tenang. Wajahnya tetap dingin namun penuhi bawah. Pegawai-pegawai yang kemarin menghina dirinya hanya bisa menunduk dan tidak berani menatap langsung. Meneyer toko segera mendekatinya. Kali ini dengan penuh rasa hormat. Selamat datang kembali. Pak Rino, kami sangat menyesal atas kejadian kemarin. Saya harap kami bisa memperbaiki kesalahan ini. Ucapnya dengan nada penuh kepanikan. Rino tidak segera merespon. Tetapi ia melirik sekeliling toko dengan tatapan penuh arti. Kemarin saya datang ke sini dengan sederhana. Dan kalian mengusir saya. Tapi hari ini saya ingin memastikan bahwa tempat ini tidak lagi memperlakukan orang seperti itu. Katanya, suaranya tegas tapi tetap tenang. Meneyer hanya bisa diam. Tahu bahwa situasi ini semakin berat. Para pegawai yang kemarin meremehkan Rino merasa sangat malu dan takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Rino melanjutkan. Hari ini, saya akan menyelesaikan apa yang saya katakan kemarin. Ia kemudian menganggu kepada pengacaranya, yang segera menyerahkan dokumen-dokumen pembelian toko tersebut kepada Meneyer. Mulai sekarang, toko ini adalah milik saya. Kebenaran yang mengejutkan akhirnya terungkap. Rino tidak hanya seorang pelanggan biasa. Tetapi pemilik perusahaan besar yang kini juga menguasai toko perhiasan yang pernah merendahkannya. Meneyer dan para pegawai toko terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Rino lalu berbalik ke arah pegawai yang sebelumnya menghina dan menolak melayaninya. Untuk kalian yang kemarin meremehkan saya hanya karena penampilan. Kalian telah mengajarkan saya bahwa toko ini butuh perubahan. Ucap Rino dengan suara dingin. Kalian tidak lagi bekerja di sini. Para pegawai itu terdiam dan tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka dipecat di tempat oleh pria yang mereka hina sebelumnya. Rino memandang mereka dengan tenang. Seolah ingin menyampaikan bahwa kesombongan dan meremehkan orang lain berdasarkan penampilan adalah kesalahan besar. Meneyer toko, yang masih terkejut, mencoba meminta maaf dan memperbaiki keadaan. Tapi Rino hanya menjawab singkat. Kesalahan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Setelah itu, ia meninggalkan toko dengan langkah mantap. Meninggalkan pelajaran berharga bagi semua yang ada di sana. Toko tersebut kini berada di bawah kepemimpinan Rino, yang segera membuat kebijakan baru. Setiap pelanggan harus diperlakukan dengan hormat, tanpa memandang penampilan atau status mereka. Tindakan Rino menjadi pelajaran besar di pusat perbelanjaan itu, dan berita tentang bagaimana seorang pengusaha besar diremehkan karena penampilannya tersebar luas di seluruh kota. Setelah kejadian di toko perhiasan, berita tentang Rino yang diremehkan karena dikira pemulung menyebar luas di kalangan masyarakat. Banyak orang yang merasa terkejut bahwa pria sederhana yang dianggap tidak layak memasuki toko mewah ternyata, adalah seorang pengusaha besar dengan kekayaan yang luar biasa. Cerita ini dengan cepat menjadi pembicaraan di berbagai tempat. Tidak hanya di pusat perbelanjaan itu tetapi juga di media sosial dan lingkungan bisnis. Rino, dengan tenang, membiarkan situasi ini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Ia tidak mengambil tindakan lebih jauh selain mengubah kebijakan toko perhiasan miliknya. Kebijakan baru tersebut menekankan bahwa setiap pelanggan harus diperlakukan dengan sopan dan hormat, tanpa memandang penampilan atau status mereka. Setiap karyawan toko diberikan pelatihan ulang tentang bagaimana melayani pelanggan dengan penuh empati dan profesionalisme. Kejadian ini memberikan pesan moral yang mendalam. Penampilan luar tidak selalu mencerminkan siapa seseorang sebenarnya. Banyak orang, seperti Rino, memilih untuk tampil sederhana dan tidak menonjolkan kekayaan mereka. Namun, dalam masyarakat yang seringkali menilai orang dari pakaian atau status materi, kasus seperti ini menjadi pengingat bahwa sikap merendahkan hanya karena penampilan bisa menjadi kesalahan besar. Bagi Rino, pengalaman ini bukan hanya tentang pembelian toko, melainkan juga sebuah momen untuk mengingatkan dirinya sendiri dan orang lain akan pentingnya rendah hati dan menghargai setiap individu, terlepas dari siapa mereka atau bagaimana mereka terlihat. Sikap menghargai dan tidak cepat menilai orang dari luar adalah nilai-nilai yang ia pegang teguh, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnisnya. Melalui kisah ini, Rino mengajarkan bahwa kebaikan hati dan kesopanan dalam memperlakukan sesama jauh lebih penting daripada sekedar penampilan atau status sosial. Setiap orang layak dihormati dan diperlakukan dengan martabat, tanpa peduli seberapa kaya atau sederhananya mereka terlihat. Kisah bos Rino diremehkan karena dikira pemulung menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk selalu menghargai sesama dan menghindari prasangka berdasarkan penampilan. Rino tidak hanya memenangkan hati banyak orang dengan tindakannya, tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, bijaksana, dan penuh kasih sayang.